KPK mencegah lima orang terkait kasus dugaan gratifikasi oleh mantan pejabat pajak Rafael Alun Sambodo. Dari kelima orang itu, empat diantaranya adalah keluarga Rafael. Berdasarkan informasi, lima orang yang dicegah pepergian ke luar negeri adalah istri Rafael, Ernie Mika Torondek, adik Rafael Gangsar Sulaksono, anak Rafael, Enjirina Mbun Prasasya, dan Christopher Diaksadharma, serta Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur, Wahono Saputruk. Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, mengatakan, pencegahan itu dilakukan atau diajukan maksud kami melalui Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan diminta cegah selama enam bulan ke depan sampai September 2023. KPK meminta agar mereka kooperatif hadir dan jujur menyampaikan keterangan, khususnya terkait dugaan perbuatan penerimaan gratifikasi dari Rafael. Pak, disampaikan dikit dulu, Pak, ini buat kawan-kawan, Pak. Ya, nggak, ke depan aja, Bang. Ya, ya. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Ini kan udah penyelidikan, Pak. Bisa disampaikan dikit buat masyarakat terkait penyelidikan ini, Pak. Kiribat, kiribat, kiribat. Kita tanya.